Kembali di Dialog Jurnal Pagi Pemirsa dengan topik kita berebut kursi Ketua MPR. Kami juga masih berusaha menghubungi dua narasumber kami lagi lewat sambungan telepon dari Wasek Jen Asdem dan juga Wasek Jen Pan. Namun kita belum dapat terhubung dengan dua narasumber kami tersebut. Kita kembali ke Bang Fiktus di studio. Kalau tadi lobi-lobi yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar tapi lebih intens lagi sudah dilakukan oleh Ketua Umum, oleh Pak Erlangga sendiri, kepada Presiden Jokowi. Sebenarnya pendekatan PDKT-nya seperti apa sih Bang Fiktus yang sudah dilakukan sejauh ini? Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa tindakan untuk berkomunikasi, membangun komunikasi politik dengan Bapak Presiden yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto adalah selain untuk memenuhi tata kerama politik kita, tetapi juga untuk menegaskan positioning Partai Golkar bahwa dalam konteks agenda menjaga politik kenegaraan atau politik kebangsaan, anatomi kehidupan kebangsaan kita, itu Partai Golkar harus menunjukkan positioningnya yang jelas, yang terang, bahwa kami memang berkepentingan, atau Partai Golkar berkepentingan untuk menjalankan peran-perannya dalam menjaga harmoni kehidupan kenegaraan. Artinya terang-terangan saja, tidak apa-apa, daripada malu-malu di belakang begitu, tapi sebenarnya menginginkan posisi itu, inilah jalur yang diambil oleh Golkar. Oke, poin-poin yang mungkin disampaikan oleh Ketua Umum saat pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ya, jadi seperti yang dikutip oleh media, bahwa Pak Ayrlangga sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR. Nah, tentu secara pesan politik, itu pasti sudah dipahami oleh Pak Presiden, dalam posisinya juga sebagai Kepala Negara. Ya, karena peran yang dimainkan MPR itu kan lebih pada politik kenegaran, dan dia melintasi kepentingan-kepentingan parsial atau katakanlah politik-politik aliran yang mungkin ada di lembaga DPRD misalnya, eh, DPRRi. Jadi, saya kira sudah kami lakukan fatsun politik itu, kami sudah melalui Ketua Umum, beliau sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar, tinggal bagaimana kita berharap agar rekan-rekan partai di dalam Koalisi Indonesia Kerja ini menangkap maksud luhur dari Partai Golkar untuk mengajukan dirinya menjadi Ketua Umum. Membuka jalan, begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat, kita bisa katakan yang partai-partai yang berebut untuk kursi MPR juga cukup banyak begitu, dan persaingannya akan ketat. Bagaimana Golkar melihatnya persaingannya juga nanti akan dengan PKB, dengan ASDAM, dengan PAN. Baik. Jadi, saya kira dalam koalisi itu kan ada semacam, perlu ada semacam harmoni dalam konteks konsensus. Jadi, kita juga mesti melihat relasi atau katakanlah fakta kausalitas. Ada hubungan sebab-akibat dari proses diusulkannya Pak Presiden Petahana pada saat itu, faktanya bahwa Partai Golkar yang paling awal mencalonkan kembali Bapak Jokowi, sebagai Capres Petahana. Itu terjadi pada momentum Rapimnas Partai Golkar tiga tahun yang lalu, 2016. Sehingga baru kemudian dalam perjalanan berproses selalu mendapatkan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin. Nah, akar dari perjalanan paket kedua toko ini, itu jangan sampai juga dilupakan. Sehingga, nah, dalam konteks simbolisasi politik, saat ini Partai Melihat dan Partai Golkar Melihat juga publik ya, bahwa posisi Bapak Kiai Haji Maruf Amin sebagai wakil terpilih saat ini, itu itu ditangkap oleh publik sebagai representasi dari kekuatan PKB di situ. Jadi secara simbolik sudah terwakili sebenarnya di lembaga wakil presiden. Nah, kan agak kurang elok kalau kemudian simbolisasi itu juga mau diambil oleh PKB di lembaga MPR. Nah, pertanyaannya apresiasi terhadap peran politik Golkar untuk mencalonkan kembali Pak Presiden di Rapi Menas itu simbolisasinya apa? Nah, itu kalau dalam konteks harmoni politik dalam Koalisi Indonesia Kerja. Nah, kami juga yakin bahwa partai-partai yang lain diantaranya PKB atau Nasdem yang juga punya target untuk mencapai kursi ini itu juga memiliki hikmat kebijaksanaan untuk melihat realitas. Artinya kalau bisa saya simpulkan Golkar ini merasa kewajaran untuk bombi di kursi MPR karena itu tadi di awal adalah Golkar yang mengusung Presiden Petahana Joko Widodo untuk maju mencalonkan diri lagi di Capres 2019 begitu ya. Itu kalau dalam perspektif atau dimensi koalisi ya. Kepentingan. Seir kepentingan dalam koalisi. Tapi yang lebih tinggi dari itu yang sejak awal saya sampaikan bahwa Golkar mengajukan diri secara terang untuk mengambil posisi menjaga politik ke negara melalui lembaga MPR sebagai simbolisasi dari posisi tertinggi dalam konteks permusawaratan. Oke, baik. Kita juga sudah tersambung dengan Sekjan Nasdam ada Bapak Joni Pelatnya di ujung telfon. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Sakri, apa kabar? Kabar baik Pak Joni. Di studio juga sudah ada Bang Viktus dari Golkar. Ini artinya Nasdam saat ini ada Nasdam ada PAN ada Golkar juga begitu. Sedang bersaing untuk merebut kursi ketua MPR. Nasdam sendiri alasannya untuk memilih kursi ketua MPR ini ya Pak Joni? Ya, begini ya. Kursi ketua MPR itu undang-undang legislasi primernya sudah mengatur bahwa legislasi bahwa pimpinan MPR itu diatur melalui sistem paket. Ya, karena dia melalui sistem paket ya, maka tentu harus ada pembicaraan lintas fraksi di MPR-RI nanti untuk menyusun paketnya seperti apa agar bisa membangkat pemilihannya di MPR gitu dalam sidang MPR nanti. Namun betul, ya kita harus paham betul dulu ya kalau pimpinan DPR-RI itu sudah diatur unsur pimpinannya sesuai urutan proleah kuarkusi di DPR-RI lima tertinggi yang paling tinggi itu ketua dan empat berikutnya adalah wakil-wakilnya kebangan di MPR itu konsensus dan konsensus diantara siapa konsensus itu domain pimpinan partai politik yang diterjemahkan melalui pimpinan fraksi di MPR-RI nanti itu bahwa pimpinan-pimpinan partai koalisi ini akan berbicara atau mendiskusikan dengan presiden ya sebaliknya pimpinan anggota kabinet itu yang memilih presiden presidennya akan memilih anggota kabinetnya bahwa presiden nanti mendiskusikan itu dengan pimpinan partai koalisinya ya ini harus jelas sehanya jangan ditampur aduk jangan sampai urusannya kabinet ditanyakan kepada pimpinan partai politik urusannya MPR ditanyakan kepada presiden ini tidak tidak begitu ya itu yang pertama yang kedua kami sebagai koalisi Indonesia Kerja saat ini menguasai 349 kursi MPR ya tetapi itu belum cukup untuk menguasai mayoritas MPR karena mayoritas MPR itu membutuhkan sedikitnya 356 kursi berarti harus berbicara dengan pihak lain untuk memperhatikan koalisi yang ketiga MPR itu become round harus ada unsur DPD di dalamnya karena partai koalisi KAIKA pasti harus berbicara dengan DPD nah dalam kaitan ini salah satu pimpinannya harus dari DPD kalau mau menangkap gitu ya ini hal ini masih berlangsung sangat cair yang pasti kami sedang berkomunikasi di antara pimpinan partai politik ya untuk membangun koalisi yang sulit di MPR di dalamnya ada siapa aja pasti ada BDIP ada 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 BPD itu formasi yang satu dan formasi yang lain pasti ada formasi dari pihak Greengrass ES yang juga nanti akan bersama dengan DPD saya kira ada dua paket ini yang nanti akan berbaru di pimpinan MPR oke Pak Pak Juni selanjutnya di pimpinan MPR nanti ada panitia-panitia APOC juga yang akan disusun sebagaimana di DPD atau Pekapat DPR yang juga nanti dipilih secara paket seperti itu jadi formasinya seperti itu kami akan mendalami ini secara detail secara strategis dan secara taksis perhitungan jumlah kursinya dari Nasen sendiri tentu kami menyiapkan toko-toko yang layak untuk memimpin MPR sesuai tugas kewenangan MPR oke kalau Pak Juni ini tadi kalau Anda katakan memilih Ketua MPR ini adalah sebuah konsensus begitu kalau Nasdem sendiri untuk menempatkan diri sebagai Ketua MPR apa yang ingin dua kali oleh Nasdem untuk membidik kursi Ketua MPR ini nah Ketua MPR itu kan satu ya satu posisi yang dibutuhkan itu mayoritas ada lima posisi kami akan mendiskusikan diantara pimpinan partai koalisi bersama dengan DPD paket itu nanti siapa yang akan menjadi ketua dan siapa yang akan menjadi wakil-wakil pimpinan MPR kami sendiri pasti menyiapkan calon sebagai ketua MPR atau sebagai pimpinan wakil ketua MPR itu yang akan kami ditarakan jadi kalau sekarang kita definitifkan kami hanya mau menjadi ketua misalnya yang bisa menang sendiri di situ harus berbicara bersama-sama dengan partai koalisi bersama-sama dengan DPD artinya kalau tidak menjadi pimpinan bagaimana mengatur ketatanegaraan yang baik dari keseimbangan kekuatan politik nasional kita bagaimana untuk memilih tokoh yang kompeten jadi di samping menjaga ketatanegaraan yang baik juga memilih tokoh yang kompeten ke posisi itu karena MPR ini mempunyai tugas yang penting sekali walaupun dia tidak rutin seperti DPR tapi penting artinya tugasnya melantikan impeachment presiden ditambah dengan tugas untuk melakukan sosialisasi 4 konsensus kebangsaan jika jika Nasdem tidak berhasil menduduki kursi ketua MPR wakil ketua MPR pun tidak masalah karena tujuannya sendiri dari Nasdem adalah untuk membangun koalisi solid di MPR begitu persis jadi semuanya itu berposisi seperti itu nanti kami akan menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan ketua MPR siapa yang akan menjadi wakil-wakil ketua MPR di dalam koalisi paket itu dari KAIKA sendiri Kabinet Indonesia Kerja bagaimana reaksi atau responnya dari KAIKA sendiri terkait Nasdem yang sudah memirik atau ingin mengisi kursi ketua MPR lobi yang sudah dilakukan oleh partai Nasdem sejauh ini ya kami fine-fine aja semalam beberapa seksian KAIKA bertemu tadi malam kami bersama-sama walaupun berdiskusi yang santai ini masih sampai bulan Oktober ya berdiskusi yang KAIKA kan ciri khasnya itu dalam suasana yang bersahabat dan mengambil keputusannya juga rasional kami tidak menampilkan apa namanya secara luar biasa begitu usaha usaha untuk apa mengutamakan kepentingan kelompok itu tidak karena kami memahami tadi yang saya bilang itu ya kelayakan dan kewajaran politik di dalam ketatanegaran yang baik dan membangun ketatanegaran yang baik dari sisi komposisi koalisi yang rasional Pak Joni ini terakhir artinya Nasdem jika memang tujuannya cita-citanya adalah membentuk koalisi solid DMPR kalaupun tidak terpilih ataupun tidak masuk menduduki kursi ketua MPR no hard feeling begitu ya karena itu tadi tujuannya untuk koalisi yang solid di MPR tidak ada hard feeling tapi harus rasional bahwa ketua dan wakil-wakil ketua itu adalah yang kompeten semuanya ya harus yang kompeten baik terima kasih Sekjen Nasdem Pak Joni Gapelatnya telah bergabung bersama kami di studio satu pertanyaan kepada Bang Viktus sebelum kita break lagi di segmen kedua ini artinya Nasdem juga percaya diri tapi santai saja begitu dengan Golkar Golkar pun juga begitu tidak sih percaya diri juga tapi ya santai saja saya mengameni mengameni pernyataan atau sikap Bang Joni tadi bahwa memang itulah yang dimaksudkan tadi bahwa memang akan terjadi konsensus karena itu bagian dari proses alamnya politik ya karena ada persaingan proses alamnya demokrasi juga seperti itu ada persaingan ada juga konsensus nah dalam konteks bagaimana agenda melakukan soliditas di lembaga MPR itu yang tadi Sekjen Nasdem mengatakan Bang Joni Plata mengatakan bahwa akan terjadi konsensus atau komunikasi yang efektif untuk mencapai konsensus terbaik selain untuk soliditas koalisi Indonesia Kerja tapi juga sebesar-besarnya untuk kemaslahan bangsa dan negara ya baik itu yang kita catat ya sebesar-besarnya untuk kemaslahan bangsa dan negara saat menduduki kursi ketua MPR nanti kita masih ada satu segmen lagi Bang Fiktus Pemirsa tetap bersama kami Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali usai jeda